Pemirsa di tengah banjir luapan Sungai Delhi, dua kelompok remaja terlibat tawuran Senin Siang di jalan Iosudarso, Kota Medan. Tiga orang remaja diamankan relawan antisipasi solidaritas rencana atau rentan. Puluhan remaja kocar kacir diserang kelompok remaja lain di jalan Komodor Laut Iosudarso, Kilometer 14, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dua kelompok remaja, yakni remaja kawasan Semati, saling adu jotos dengan remaja kawasan Martubung di tengah banjir akibat luapan air Sungai Delhi yang terjadi Senin Siang. Tawuran antar remaja bermula saat puluhan remaja Semati datang ke kawasan banjir di Taman Maharani, Kelurahan Besar, tiba-tiba saling adu jotos hingga suasana di kawasan banjir ricu. Kepala Lingkungan Dua, Kelurahan Besar, mengatakan dua kelompok remaja bukan warga setempat. Keduanya memang sering terlibat tawuran hingga mengganggu ketertiban masyarakat. Semua yang buat masalah di Martubung Malkubota, kalau Bota, berarti nggak pernah buat masalah. Jangan bohong, gimana masalah itu? Enggak, aku tahu. Kita nggak tahu bang kan, anak-anak rame main-main, tiba-tiba dari sebelah sana datang, keluarga dari sana datang, petro di tengah. Kita nggak tahu juga kan, kita fokuskan untuk antisipasi banjir. Itu anak sana-anak sana itu anak mana bang? Biasanya anak sana akan keluarga, sama anak-anak inilah, dekat lingkungan anak-anak, campur deh itu bang. Jadi ada yang diamankan bang? Dan sampai saat ini, mereka bertiga inilah, kurang tahu, kalau memang pihak kepolisian yang mau membawa, silakan. Kalau dibukul tadi karena apa? Nggak ada, jadi saya tadi orang ini memukul-mukul gitu, om, lumayan. Ada-mada orang yang dibukul ini? Terus, terus? Nggak, kawan kami memukul orang ini, om. Sama anak mana, om, berantam? Nggak, om, saya ikut lari juga, orang itu lari, kata-lari, kok kata, ngapain? Kita lari-lari, kok kata, nah, terakhir orang itu bertumbuk, saya lari, dijagil orang itu. Sampai dipukul juga, om? Dijagil kaunaku juga, om, jatuh, tiba-tiba dipukul, ya, misalnya apa, aku bangku bilang. Tiga orang remaja diduga pelaku tawuran diamankan relawan antisipasi solidaritas bencana atau rentan dan akan dibawa ke kantor Polsek Medan Labuhan untuk diperiksa. Dari Medan, Yuda Bahar, INews, melaporkan. Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.